Oke kita sampai di Tayu, ini toko pusat Tayu, kita akan check-in di sini Nama saya Rp. Sanra? Panasonic? Medzikom? Medzikom Yongma, Medzikom Kosmos Ora Mas ya, makasih ya mas Oke, nihilnya tidak ada pekerja, jadi kita lanjutkan Jumpa lagi di channel Raisa Meri Video kali ini kita akan menganalisa kerusakan Freezer Merk LG Inverter Keluhan tidak dingin Apa penyebabnya? Yuk kita cek Modelnya, compressor Mudah-mudahan tidak kecukil Jadi Pertama kita cek kondisi ini evaporatornya, apakah ada bekas luka atau ketusuk Oke, tadi sudah kita cek evaporatornya, tidak ada masalah Dan saya menanyakan pada pemilik ternyata Katanya tidak dingin setelah dia cabut Karena bunga es tebal, kemudian dia coba colokkan lagi Tetapi tidak ada reaksi dingin atau mesin menyala Oke, seperti ini PCBnya Ini ke termostat Ini Oke, termostatnya bagus Kalau ngukur Cara ngukurnya asal nyambung saja Kemudian ini Selanjutnya kita akan mengukur Kompresornya Tadi overloadnya bagus Nyambung, tidak putus Sekarang kita cek kompresornya Kita ukur kaki yang bawah sama atas Sebelah kiri kanan 12,2 ohm Kemudian yang sebelah kiri Sama Kemudian kanan dan kiri yang atas 12,2 ohm Jadi semua totalnya ini harus sama nilainya Jadi kita ukur Atas sama bawah yang kanan Kemudian yang kiri sama yang bawah Kemudian atas-atas nilainya harus sama Nah itu artinya Kompresornya tidak rusak Hanya masalahnya macet apa enggak Itu saja nanti Sekarang kita akan Konekkan dan Kita tes Kondisi yang sebenarnya Kita colokkan Kita tunggu sekitar 5 menit Nanti ada respon Lepas Dari PCB Kita bisa cocokkan Nanti error atau kedipnya Ada di sini tabirnya Di sini Tadi kita colokkan Dan menurut analisa saya Ternyata PCB Atau kulkas freezer ini Freezer ini ya tidak rusak Kondisinya mau jalan Dan kondisinya Nanti kita lihat ke dalam Cuma sebelumnya saya mau cerita aja dulu Jadi kemungkinan Jadi kemungkinan si pemilih Kulkas freezer ini itu Menyangka atau mungkin pas dia cabut itu Dicolokkan Untuk inverter seperti ini Kompresor jalan itu setelah kita colokkan Setelah waktu sekitar 10 menit baru nyala Jadi tidak ada respon sama sekali di kompresor selama 10 menit itu Tapi setelah 10 menit dia akan nyala Jadi buat teman-teman yang menemukan Kerusakan atau menemukan servisan kulkas freezer seperti ini Tidak usah bingung Pasang Ini dibuka aja Dicek Kemudian dicolokkan Tunggu Ditinggal aja Mungkin merokok dulu Boleh makan dulu Boleh mandi juga Boleh Biarin aja Nanti Setelah lebih Kurang lebih 10 sampai 15 menit Teman-teman bisa perhatikan Disini ada lampu LED ya Blink Kalau dia rusak Nanti dia akan menunjukkan Berapa kali kedip Kalau tidak Ya seperti ini Tidak ada kedip Kompresor jalan Sekarang saya mau cek Ampernya Dan ampernya sangat kecil sekali 0,1 Jadi Sangat irit Untuk listriknya Ya Ini bodinya juga udah panas Oke kita lihat dalam Sebenernya kulkas ini tadi sudah saya colokkan Sudah Ada sekitar 2 jam Jadi Harusnya udah bagus Ini sudah bagus Berasap Ini kuat banget Narinya ini Tuh Oke gak ada masalah ya Ternyata Freezer Bagus Tidak ada masalah Jadi Analisa saya Karena Mungkin pemilik Gak sabar Ditancapin Gak ada 10 menit Gak nyala Ya dicabut Gitu Dikira rusak mungkin Oke Gitu aja Buat Pembelajaran Teman-teman Yang mungkin masih Dalam belajar Semoga bermanfaat Jangan lupa ya Untuk like nya Dan Subscribe Di channel saya Saya akan update terus Video-video Tentang service-service Elektronik Yang mungkin Bermanfaat Buat teman-teman Yang baru belajar Oke terima kasih Sampai jumpa Di video yang akan datang Salam service-service When removing The old compressor Remove the rest of the suction pipes From the old compressor By using the gas welding machine Take out the new compressor And remove the rubber caps Attach the charge pipe To the compressor In accordance with the instructions The charge pipe insertion requirement Is 15 mm Make a mark at 15 mm On one side of the charge pipe Insert the charge pipe Into the new compressor Up to the marked point Solder the compressor To the inserted charge pipe Using the gas welding machine If the charge pipe is too long Use pipe cutters to cut it Next, attach the de-joint pipe To the compressor In accordance with the instructions The discharge pipe was cut When the compressor was removed Use the de-joint pipe To adjust the length When connecting Mark on the de-joint pipe The length from the expanded point Is same as the length Of cut discharge pipe Use pipe cutters To cut at the marked point Insert the de-joint pipe Into the compressor Solder the de-joint pipe To the compressor Using the gas welding machine